Kisah Lesti pantas di developkan, karena mungkin perjuangan dia dari kampung dulu, dari masa kecil, anak-anak yang mau seperti Lesti, pengen melihat bagaimana ini cara mendidik orang tuanya, sehari-harinya Lesti, masih kecil sampai dia besar, sampai dia mengikuti kompetisi-kompetisi, itu mungkin paling bagus di developkan dan saya yakin itu akan banyak penonton. Terima kasih kepada Allah SWT, terima kasih untuk suamiku tercinta yang selalu men-support karirku, terima kasih untuk mama bapak di rumah, Lesti lovers, Lestler lovers, terima kasih untuk semua yang udah ngedukung, pokoknya hidup musik dangdut. Lesti, 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 terus-terusan Lesti, pokoknya kita gak bosan-bosan dan gak ada, gak ada ininya, Lesti ini gak ada matinya, kalau untuk karir, untuk karirnya itu udah gak ada matinya deh, dan kemarin dapet lagi penghargaan untuk penyanyi tahun ini, penyanyi perempuan untuk tahun ini, berarti itu yang terbaik, yang terbagus, yang terpiral, dan yang ter-ter-ter-ter-ter ya, wow selamat Dede Lesti, tepuk tangan yang gemuruh Dede Lesti ya, Keren banget deh pokoknya, jadi Lesti ini udah menunjukkan dia siapa, semakin menunjukkan, semakin menunjukkan, semakin menunjukkan dia siapa ya, jadi dia membungkam, membungkam mulut-mulut yang tidak suka sama dia, mulut-mulut yang julid sama dia, mau itu dari senior, mau itu dari siapapun, jadi dia membungkam, Dibungkam, dibungkam sama dia, hah ini prostasi gue, diam deh lo gitu, keren, 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 jadi Lesti ini, seorang penyanyi dangdut, seorang penyanyi dangdut, yang bisa menyalip, menyalip, mungkin kompetisi-kompetisi yang lain ya, bukan dibilang saingan gak, karena mereka berteman ya, Seperti penyanyi-penyanyi pop yang idol-idol yang benar-benar yang lagi muda, yang cantik-cantik banget itu, jadi Lesti yang terdepan gitu, Lesti yang terpilih gitu, bukan berarti mereka itu gak bagus, tapi tahun ini Lesti yang terbagus daripada yang bagus gitu, jadi seperti Mahalini kan bagus ya, Leodra juga bagus, tapi, siapa lagi tuh? Tiara, Tiara Andini juga bagus, tapi Lesti cukup di depan dulu, ini gue dulu ya sayang, gue dulu ya sekarang saat ini untuk perempuan yang terbagus, yang terbaik, yang terkeren, yang terpopuler, jadi itu menurut aku ya, cukup-cukup membuat dunia hiburan ini terkaget-kaget ya, penyanyi dangdut bisa puk gitu ke depan gitu, aduh, mungkin kalau aku salah koreksi ya, mungkin baru ini kali ya, seorang penyanyi dangdut yang bisa Membelakangkan dulu sebentar nih, pesaing-pesaing untuk penyanyi popnya ya, walaupun mereka gak bersaing, tapi bagaimanapun di kompetisi, kalau itu pasti bersaing namanya ya, walaupun berteman gitu, jadi dia mengalahkan penyanyi-penyanyi pop yang cantik-cantik, yang keren-keren, yang idol-idol, dan dia seorang penyanyi dangdut, ini kembali lagi, omongan dari Tessa Mariska ini memang, omongannya ini apa ya, kayak garam gitu, jadi asin ya, kan dulu aku udah pernah ngomong, Waktu Lesti pertama kali muncul, aku bilang, Lesti ini akan membawa dangdut semakin besar, semakin luas, ini maksudnya, sudah ketemu jawabannya, ya sudah ketemu jawabannya, memang aku bukan peramal, aku bukan mama Loren, aku bukan peramal, aku bukan bayu, tapi aku sudah ngelihat dia, ini anak aura bintangnya kuat banget, aura bintang di Lesti ini kuat banget, walaupun orang menyepelekan dia, senior-senior ada yang menyepelekan dia, tapi aura bintang dia gak terkalahkan, terbukti sekarang ya, Dangdut semakin besar sejak adanya Lesti, dangdut semakin luas sejak adanya Lesti, ini maksud saya, ya Yang sekarang yang kita pertanyakan adalah, mau apa lagi yang harus dibuktikan sama Lesti, semua prestasi sudah digondol, sudah diraup, sudah digondol, sudah diraup, mau membuktikan apa lagi, bukan saya mengecilkan penyanyi yang lain ya, misalnya gini, seperti ada netizen bilang ya, Oh, kemarin ya saya sebut aja, bisa bilang, gimana dengan Agnes, Agnes baik, Agnes juga keren, tapi di saat ini kan, di saat ini, di saat ini, yang ada, yang ada, yang juara itu Lesti, bukan aku gak mengagumin Agnes, gak memuji Agnes, Agnes itu tinggi langit, udah, udah go internasional juga gitu, udah keren banget, Tapi saat ini, Lesti saat ini yang kita lihat, dia menonjol-menonjol terus gitu loh, untuk di Indonesia, karena aku ada di Indonesia gitu, dan juga ada foto dia kan terpampang di Amerika gitu, jadi, aku bukan yang ngebesar-ngebesarin Lesti, Aku juga, sebenarnya gak ada hubungan apa-apa sama Lesti, tapi aku bercara dengan kenyataan, aku harus jujur dong, aku harus jujur dengan kenyataan yang ada, aku gak bisa menyimpan kenyataan yang ada, aku gak bisa tidak jujur untuk kenyataan yang ada, memang saat ini begitu, aku ngomong apa adanya gitu, walaupun aku seorang senior, di penyanyi dangdut, Tapi aku tetap melihat Lesti ini adalah, sosok yang akan blepak, akan menjadi diva, udah gak, sekarang udah diva, tapi diva-diva yang bener-bener nanti diakuin banget, itu udah gak lama lagi, Tinggal main film aja dede ini, dede udah membuka diri kan untuk main film, udah, bentar lagi, menceritakan pengalaman, misalnya ada film menceritakan pengalaman tentang Lesti masih kecil sampai Lesti sampai sekarang, keren banget, Udah semua, udah gak ada lagi, mau bilang apa lagi, yang tadinya misalnya, misalnya aku julid sama Lesti, pop, mulut aku langsung kebungkep saya, kebungkep dengan roti kayak sekilo gitu deh, langsung diem gue, Kisah Lesti pantas di film kan, karena mungkin perjuangan dia mungkin dari kampung dulu, dari masa kecil, anak-anak yang mau seperti Lesti, pengen melihat bagaimana ini cara mendidik orang tuanya, Sehari-harinya Lesti masih kecil, sampai dia besar, sampai dia mengikuti kompetisi-kompetisi, itu mungkin paling bagus di film kan, dan saya yakin itu akan banyak penonton, Karena kita tahu, Leslar, pendukungnya Lesti itu gila, gila bener-bener mereka itu, hampir seluruh Indonesia itu kuat banget, militan kuat banget, aku rasa bedak kalau ada produser film yang memfilmkan Lesti dari masa-masa kecil sampai saat ini, keren banget, Ya, aku, Tessa Mariska berharap ada produser film, aku rasa mungkin tidak ada ya, ada produser film yang memfilmkan kisahnya Lesti dari semenjak kecil, Dari semenjak kecil mungkin juga dari semenjak brojol, mungkin juga sejak ngidam, mamanya ngidam apa nih, orang tuanya ngidam apa nih, sehingga ini anak seperti bintang yang bersinar yang gak bisa terkalahkan sinarnya, gitu loh, Yang gak bisa diredap sama mendung, langsung bersinar terus, mau itu hujan, mau itu mendung, mau itu ada apa, bersinar terus, kan itu kita harus tahu, Karena nanti untuk pembelajaran juga buat pasangan-pasangan muda yang mau married, oh kan bisa kan, oh nanti kalau misalnya anak kita mau kayak Lesti, harus kayak gini kita lakuin, misalnya ngidamnya ini, Atau nanti waktu lahiran makannya ini, kan gitu, itu adalah, itu orang tua kita kan begitu dulu, lihat orang yang berhasil dia niru, oh ini dia dulu gini-gini gitu, aku rasa keren banget kalau di filmkan, Aku yakin, aku yakin aku rasa, kalau menurut feeling aku nih, karena kan Lesti sudah membuka dirinya waktu itu mau main film kan, aku yakin ini pasti sudah sign kontrak, Karena Lesti orangnya kan gak gempar-gembor, Lesti seorangnya diem, diem tiba-tiba jegar aja, nah diem-diem gini tiba-tiba udah syuting, udah keren, udah keluar waktu itu film, Karena Lesti ini gak bisa tebak, dia diem tapi menunjukkan prestasi, jangan-jangan udah sign ini dede ini, wah udah sign jangan-jangan ini dede, Biasanya dengan produser film ya, dek, boleh kalau ada peran nenek sihir dede, Tessa Mariska diajak buat peran nenek lampir, boleh dek, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!